Hai hai semua bagaimana gua kali ini gue main game Blackover Mobile ya BCM Global dan kali ini gua akan mengetes satu kombo lah ya gua akan ngerti satu kombo lagi kombo lineup yang banyak orang pakai juga nih kombo kuat banget kalau untuk nge-attack orang cuy di arena tuh depen depen lu kalau eh lu pakai kayak settingan biasa ya kebanyakan orang main kombo-kombo yang kayak ya ya polijo terus pokoknya kalau nggak main counternya dari bakar-bakaran burning itu lu akan kalah kemungkinan besarnya gitu ya atau kalau monomerah kalau monomerah masih bisa kuat sih kayaknya kalau defeni monomerah itu masih kuat ya karena monomerah tuh kayak gimana ya lu kolor tekanan tuh pasti kuat-kuat aja gitu mau senten sampai nanti metanya di yuno sayap pul saya pun monomerah tuh masih kuat-kuat aja sampai nunggu sih nolai yang mode Valkyrie berasa ya oleh model Valkyrie yang bakal bikin susah monomerah mungkin ya udah list gue ya di sini gua akan ngebahas tentang timnya si Fugolion ya Fugolion ya cek arena ya jadi di atas biasanya banyak nih Fugolion ya Fugolion cuy ya di upper di upper nggak usah ngomongin di lower lah ya di upper ya di atas pasti udah mulai-mulai ada banyak orang yang main Fugolion karena Fugolion tuh kan sekarang ada banner selector ya kayak ada banner hero lu bisa pilih lu mau ambil charming gacanya atau Fugolion banyak orang yang lagi mencoba-coba main Fugolion juga nih karena Google ini menurut gua bagus banget untuk emang bagus untuk combo sama mere ya barang mere itu bagus karena fungsi jadi Fugolion itu jadi attacker damage sakitnya minta ampun ketika musuh kena burningnya ketika musuh banyak burning itu demg yang sakit parah tapi kalau musuh yang karena buninya sedikit itu demg dia nggak ada atau musuh belum karena bun dia langsung multi itu demg nggak akan ada cuy nggak ada boro-boro bisa one shot yang udah mati satu pun enggak ada serius nih ini kombo ini gua akan bahas kombo ini ya mere duet sama si Fugolion Academy ya mere sama Fugolion Academy ya nanti gua kasih lihat ketika sih eh Fugolion belum jalan tapi si mere udah ngasih burning ya kayak ngeluarin skill 2 atau Fugol mere mere dia diserang kalau musuh dapat burning lagi semakin banyak burning yang diterima yang dapat nempel di musuh demg Fugolion ulti pasti sakit parah sakit parah berkali-kali lipat demg aja cuy ya tapi kalau langsung ngulti tanpa musuh karena burning itu demg nggak ada sama sekali yang bikin dia jadi tir es itu di detili sekarang karena ada mere karena ada mere sebelum ada mere tir list dia tuh di bawah nggak nyentuh ters antara B kalau enggak A setahu gue gitu ya Coba lu lihat aja di website tulis ya mau nggak percaya Oke sabar ya Oke disini juga jarang sih gue lihat ya aku udah lumayan banyak deh coba di lower ya Fugolion ini dulu flower Oh ini akunasi ini ya si FMC nih FMC ya Fugolion kalau dapat buningnya banyak banyak itu DMG gila parah cuy nah ya gua coba di anak medan kia aja ya di medan kia itu ada yang eh dia lumayan Sultan sih coba gua boleh cari ada enggak namanya dia masuk rengnya kelihatannya di upper loadgrim cuy kalau di medan kia sekarang sultanat sisa si loadgrim ya tapi gua nggak tahu dia masih atau apa enggak lotgrim ya sama akun FMC juga bagus ada beberapa aku masih bagus itu kalau udah jarang lah udah jarang banget sih orangnya kayak pengen top up up terus udah jarangnya mana Lord Grim lagi nggak masuk di sini kah harusnya masuk sih nggak ada ya Oh ada nih Lord Grim top 61 ya di Liga atas ya kita coba lawan dia nih karena dia tuh gue akhirnya matanya sakit parah ya punya dia ya sakit parah gue dulu main pas lagi main aku Natalia pun itu gua sekarang ya lawan-lawan yang lawan dia laut Grimm segala macam lawannya kuat-kuat gua karena akunnya emang Atalia tuh butuh lawan yang untuk tes parinya tuh yang kuat juga kalau akun yang gua sekarang mainin itu ya ya jangan berharap ya jangan berharap ya ini akun ya ya aku biasa aja akun law spender ya masuk expander aja enggak law spender hampir F2P tapi bukan F2P ya F2P itu orang yang main tanpa top-up speserpun itu Oh itu baru F2P ya kita gas ya kita coba lawan si laut Grimm nih kita lawan Lord Grimm disini ya Lord Grimm melihat apa begini laut Grimm ya dia bawa goncet di sini Kenapa dia bergoncet karena takut diserang mona merah atau takut di ketemu Fuglion juga karena Fuglion itu ketika ada musuh yang kena bun banyak DMG berkali-kali lipat sakit banget tapi ketika musuh itu enggak ada karena burn dia langsung ulti DMG nggak ada kita buk kita tes aja langsung ya ini bukan yang gua tes ini bukan akun F2P ya dibilang law spender juga nggak mungkin dia masuknya expander ini expander ya tetes ya itu dia pasti punya kalung emetek dan itu eh udah well build udah well build pedi banget kalau kita kena burning itu pasti DMG pedi banget kita lihat nih sini ada warna Charlotte Oke kita kena carut juga kan gua arahin ke sini aja karena si merek gua lagi jadi DMG Black Asta itu cuma peran pembantu aja nah disini gua akan pakai ulti ya putihnya si goncet ini bisa anti bakar-bakaran intinya anti burning gitu kontra dari burning ya untuk sekarang tapi kalau untuk kedepannya itu bakal ada kayak nole kalau nggak salah antara nole yang akademik atau nol atau yang mana ya gua lupa ada ya konternya lagi nah lu lihat ya lu lihat ketika si Fuglionnya si loudgrim mengerang gua tadi itu ulti ya dia tadi multi barusan ya dia nguti DMG ya empat karakter yang gua pakai enggak ada yang enggak ada yang masih enggak ada yang mau daruluan ya masih bertahan ya DMG nggak ada rasa cuy karena dia belum dia multi posisinya tim gua belum ada karena burning jadi begitu ya jadi DMG nggak berasa kita kita ada skill2 aja nih lu lihat nih di sini nah kalau udah posisi begini gua akan ngetahun si ininya supaya Fuglionnya rugi di sini kena tahun kena tahun Black Asta dia pasti serang Black Asta karena karena tahun tapi kalau dia itu di tim gua ada kena buni Wah DMG gila sih ya jangan ditanya DMG sakit apa enggak Wah gila sih DMG disini gua kasih siapa ke Black Asta aja nih oke di sini gua akan pakai ini ke mere biar biar nambahin ya biar pas ngepul sakit itu ya oke nah dia jarang Black Asta kan karena kan tadi gua tahu ultinya udah keluar tadi di awal kan dia udah ngeluarin ulti tuh tadi di awal padahal tim gua belum ada yang kenal buni banyak gitu dia udah ngeluarin ulti kita incer aja langsung karena ada DMG dia ada di Fuglion ya jadi targetnya Fuglion jangan merek mereknya nggak mungkin jadi DMG jarang banget orang ngebuhil dua karakter dua-duanya bisa jadi DMG jarang kurang maksimal apa sih pasti satu Semi tank itu udah 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 hal biasa itu aku utaranya nggak apa-apa itu depend untuk tim kita intinya beda ya DMG nanti gua kasih lihat ketika gua mainnya bukan pakai gonci ya ketika gua lepas di gonci gua ganti pilihan pasti beda rasanya rasanya rata mungkin tim gue asli cuy pasti beda oke kalau udah kayak begini sih kita tinggal nunggu sih Black Asta gua nyalain atkir karena ini udah nggak bisa udah nggak bisa ngapa-ngapain gua oke itu nah ini udah begini apa yang kata log udah pasti fuglionnya fuglionnya hilang ya kan DMG udah hilang karena itu fuglion yang gendong seru serang ya meskipun merenya ini mati fuglionnya enggak mati meskipun tiga-tiganya ini modal semua fuglion masih hidup masih bisa menang ya Kenapa karena burning gua udah ngerima burning lu lihat karena si gonci itu cuma ngelindungin berapa-berapa turn doang ya untuk kabel burning untuk kabel burning pelu lihat sini gue udah mulai kena bunin sini tuh udah ada burning ya udah mulai kenal burning itu udah udah mulai susah ya supaya gitu doang kayaknya mati nih Black Asta gue ya karena bakaran kayaknya sih pas jalan modar kosong Oke kita hajar sini oke merahnya moda Black Asta gua modern udah pasti karena burninya sakit banget sakit ya buninya ya padahal dia tuh nggak main emetek si merenya ya tapi lu lihat sakitnya sakit Bang nah main-main gua ini gua-gua combo kok bener-bener aja nah ini ketika kita lawan si fuglion ya fuglion udah maksimal bui lah hampir habis mendekati lah ya enggak 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 bener-bener maksimal tapi udah mendekati maksimal gue yakin karena loudgrim itu bukan f2p bukan law spender bukan medium spender dia udah high spender hitungannya high spender ya bagus pun jadi itu bagus ya bukannya jelek cuman dia ulti ketika gua nggak ada nempel kena burning di tim gua nggak ada kena burning fuglionnya akademinya ngulti jadi demiknya enggak ada nah sekarang gua ubah tim gua kita lawan dia lagi gua ubah tim gua ketika lu bawa pakai ya biasa lah ya kombo-kombo yang sering lu bawa nih kayak gini kan kombonya kakek William nih kita kita bawa William mana William oke kayak gini kan kombo yang biasa nah ini kombo yang biasa gua bawa juga kayak gini nih ya cuman gua kadang-kadang ya gitu bukan karena males semoga diganti jadi ya bodo amat gua serang menang-menang yang menang yang menang kalah ya kalah udah gua pikir ya gua pikir enggak 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 masih malbu itu ya mungkin ada kemungkinan menang juga kalau beli asanya enggak mati ya cuma karena ya beli asanya begitu ya gari-gari gue pindah ke merek dan coba ya gua gua tuker dari dulu gua nggak tahu oke gua punya kebiasaan kalau dari main aku Natalia begitu gua selalu menyerang orang yang kuat gitu padahal arena itu kalau mau berliga atas carilah lawan yang bisa dilawan dapat poin plus terus jangan kalah gitu kalau lu kalah ya lu buang tiket sia-sia ya Nah di sini gua bawain ini ya anti burninya bukunya tapi tetap gua bisa kalah karena nggak punya gaunce yang bisa ngelindungin kita kebel kebel burn di awal gitu karena ultinya si goncet tadi nah ini posisi kayak begini lihat hasilnya masih beda ya kugulin dia power 80 kayaknya ada yang kecopot apa enggak ya enggak tahu ini gua nggak tahu ya karena kayaknya kalau bule matek tuh emang kurang-kurang ini power kurang bagus siapa sih W dengan DC panjang juga tarbang gua lagi konten Bang nanti ya di sini ya Nah ini kalau pasti begini ini ya gua pakai eh kombin attack gue serang diapun itu adalah kemungkinan untuk menang coba kita tes ya dmf2 Oke gue nyala ini motalia sini tapi gue yakin demiknya beda demik dari punggulnya pasti rupanya merasa ini harusnya coba kita uti kelihatan meridih jalannya sebuah ini gua nggak bawa itu gua langsung udah kena buning ya lu lihat nih gua ada kena buning satu ya karena buning ini kena buning di sini ya karena juga ini banyak karena buning ya udah ya tuh ya kecuali sini kenapa ini karena buning karena bukunya bawa anti bakar-bakaran bakarannya udah cukup ya Cukuplah jadi enggak enggak semuanya ke-4 karena buning cuma tiga yang karakter karena buning sebenarnya kalau buku itu gua ada banyak gua pakai ini semua ke calot hijau Black Asta bahkan itu gua ini lebih enak sih untuk laut si kubu leoni cuman lebih juga Black Asta bawa buku Black Asta yang enggak mungkin bawa buku anti buny coba kita lihat utik jor kalian bisa lihat di sini kalau misalnya perbedaannya ketika gua lepas si goncet tadi karena goncet ulti bisa anti burning kalau bisa kebelah dari bakar-bakaran di awal gitu kayak dari skillbunnya tuh nggak akan masuk ke tim kita gitu jadi demeknya si Fugulionnya nggak masuk itu nah sampai sini kalian udah ngerti kan gimana cara lawan Fugulion Hai udah ngerti kan gimana cara lawannya ya kayak gitu lah ya lawannya gitu coba gua lawan siapa ya ya VMC di sini Fugulion juga tadi gua lihat dia ada Fugulion ya ya VMC kalau kalau lawan fungsi ya VMC dia ada Fugulion juga masalah nah dia juga ada Fugulion ya kita masukin lagi goncet gua kalau lawan si VMC bisa menang nggak 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 ngejamin juga menang siapa tau beda-beda ini tuh beda-beda strategi ya beda lawan beda strategi ya biasanya gitu coba kita tes FMC di sini ini goncet gua juga ala kadar pakai set ya ala kadar gua kasih gear ya jauhnya untuk menangnya tuh gua buka ya ini kalau kalian gua buka gua bikin keras lagi ini lebih bagus dan di sini dia masih level 87 ya ini latihan level 87 bintangnya juga kosong jadi bener-bener cuman manfaatin skill dari segon C nya supaya lu kebel ya supaya nggak ada buning dari si merek yang masuk ke tim lu gitu ya mungkin ada mungkin karena ditun keberapa lagi di awal kebel di awal kebel banget lu lihat ya terlihat kolon FMC apakah bisa ya karena beda Oh nggak bisa kolon FMC cuy kalau FMC kayaknya nggak bisa sih lu belum ngapain udah dikombin attack Oh berarti kontar dari kayak gini pakai dpn FMC ya jadi merek lu langsung kombin attack aja calon jangan ulti bener nih berarti ini mainnya ya jadi enggak usah ini susah sih kolon FMC kayak begini ya agak berat tuh itu juga udah gitu kebel juga tuh itunya berarti benar pakai FMC bang eh jangan kayak loud game berarti ya lu pasang si calot sebelah merek charlotte nah komen attack jangan ulti berarti kalau lu ulti ya gonci gua bakal bisa ngeluarin skill ya tapi kalau gonci gua modar kayak gitu ya nggak bisa ngapa-ngapain sih ya lebih bagus dpn-nya ya udah gitu aja cuy ya jadi combo dari si fugu Leon Academy sabar sama merek ya ketika ada musuh yang karena buning dan buningnya tuh udah banyak baru fugu lu masuk warna ulti itu DMK berkali-kali lipat dan bu aku parah banget ya Black Asa pasti di one shot jadi gini aja thank you thank you gimendeu ya chul sabar aquí chul sabar ada musuh yang overly suka brown